Jangan mencoba game online, karena sangat akan susah menghentikannya Bapak Ibu. Nah kalau tadi jangan coba mulai, nah sekarang kan bagaimana menghentikannya. Nah saya punya satu tips juga nih buat orang tua, coba tidak usah pasang wifi dulu di rumah. Wah, nah ketika kita tidak lagi mengamati sekeliling, karena kita udah gak tahu ada perubahan apa. Apa yang terjadi atau bahkan yang paling menyedihkan ketika di sekeliling kita sebenarnya ada orang yang perlu ditolong. Kita gak tahu, karena kita tidak melihat di sekeliling kita. Ketika anak-anak melihat bahwa orang tua mereka lebih menciptakan suasana yang lebih bahagia, menyenangkan di rumah tanpa gadget, itu akan membuat anak-anak menyadari bahwa meninggalkan gadget akan membuat suasana rumah lebih baik. Terima kasih. Shalom pemirsa Hope Channel, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasih anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Sebagai orang tua, pengajar, atau pemerhati anak-anak tentunya kita menginginkan generasi selanjutnya menjadi generasi yang lebih baik. Namun kenyataannya banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Salah satunya dengan generasi menunduk. Apa itu generasi menunduk? Dan bagaimana cara kita menanganinya? Kita akan membahasnya bersama naras sumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Lio merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga penulis artikel remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Ewa. Apa kabar Ibu Ellen? Luar biasa puji Tuhan. Eh pas sehat. Puji Tuhan. Dan saya selalu bersemangat membahas mengenai soal parenting kita bisa katakan ya. Dan kali ini kan topiknya kalau bersama Ibu Ellen pasti langsung ke remaja. Kermaja. Nah walaupun saya belum punya anak remaja, tapi gak bisa dipungkiri. Saya, kita semua tuh hidup dimana-mana bertemu dengan anak remaja. Kali ini topiknya menarik sekali Ibu Ellen. Kayak ini topik yang semua orang tanpa dijelaskan di awal udah ngerti sih. Generasi menunduk. Generasi menunduk ini apa nih generasi yang kayak gimana menurut Ibu Ellen. Terima kasih Eva. Jadi kalau biasanya kan generasi tuh ada kayak umur sekian sampai umur sekian disebut. Betul. Saya tahu dia generasi milenial saya. Generasi Y, generasi Z. Terus dulu ada generasi alpha segala. Ini menunduk. Nah kalau generasi menunduk ini bisa semua usia. Wow. Tetapi semua orang yang hidup saat ini. Kalau memiliki ciri-ciri yang berikut. Berarti itu termasuk generasi menunduk. Jadi bisa saja saya. Bisa saya. Atau bisa pemirsa juga. Iya. Jadi kita kenali dulu ciri-cirinya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke ciri-cirinya. Jadi ternyata generasi menunduk ini bukan hanya sekedar golongan usia tertentu. Bisa siapa saja. Kalau begitu. Karakteristiknya seperti apa sih generasi menunduk ini? Iya. Jadi generasi menunduk ini sebuah fenomena yang boleh dikatakan menyedihkan ya. Kalau kita pergi ke tempat umum, di jalanan, di ruang tunggu, di mana lagi. Bahkan di rumah ibadah loh. Semua orang nunduk. Nunduk melihat layar gadgetnya. Inilah yang dimaksud dengan generasi menunduk. Makanya saya ingatkan tadi siapa saja semua yang hidup saat ini di dunia ini yang sedikit-sedikit lihat HP. Bahkan sambil jalan lihat HP. Sambil makan lihat gadgetnya. Lihat dari gadget ini ya. Nah yang paling menyedihkan itu seperti sekarang tadi di rumah ibadah juga seperti itu. Nunduk-nunduk kirain merenungkan firman Tuhan. Ternyata. Ternyata main gadgetnya. Nah ini kan kurang baik juga ya. Padahal kan kehadiran gadget salah satunya untuk membantu. Harusnya. Tapi ternyata ada dampak negatif yang sekarang sudah mungkin sampai ke anak-anak kita juga ya Bu Ellennya. Nah karakteristiknya tuh, Sani tuh apa lagi? Yang pertama, generasi menunduk ini adalah orang-orang yang jadinya antisosial. Orang-orang yang tidak peduli dengan kehidupan sosialnya. Jadi kalau lagi di ruang tunggu, tidak bicara lagi dengan orang di sebelahnya. Saya bicaranya sama gadget. Gadget. Lebih menyenangi orang-orang yang tidak nyata dibalik di dunia maya istilahnya ya. Kenapa orang lebih nyaman begitu? Itu karena biasanya orang suka katanya apa yang ditunjukkan di dunia maya itu adalah the best version gitu kan of us. Kita hanya upload yang baik-baik aja. Mungkin dari 10-100 foto, satu aja yang bagus itu. Jadi kita nyaman dengan mempresentasikan dari kita di dunia maya menjadi seorang yang bagus. Nah kita tidak peduli lagi jadinya. Kita tidak menunjukkan lagi jati diri kita yang asli kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak ada lagi kalau di dalam bis, ajak kenalan, sebelah itu sudah sangat jarang. Di dalam bis, dalam kereta, komputer, atau publik transportasi, semuanya menunduk. Semuanya menunduk melihat gadgetnya. Jadi menjadi antisosial. Yang kedua adalah generasi menunduk ini tidak punya lagi observation skill. Kemampuan untuk mengamati sekelilingnya. Karena hanya mengamati yang di bawah aja sih Bu. Nah itu sebabnya mungkin kayak balihu atau sepanduk-sepanduk udah gak terlalu diminati. Karena untuk iklan-iklan sudah lebih banyak beralih ke digital. Karena orang-orang lebih memandangi gawai daripada melihat sekeliling. Nah ketika kita tidak lagi mengamati sekeliling, karena kita udah gak tahu ada perubahan apa. Apa yang terjadi atau bahkan yang paling menyedihkan ketika di sekeliling kita sebenarnya ada orang yang perlu ditolong. Kita gak tahu. Karena kita tidak melihat di sekeliling kita. Kita menjadi cuek kepada satu sama lain. Kita tidak punya lagi rasa empati, melihat sekeliling. Tidak ada juga kritis lagi kita melihat sesuatu. Jadi itu dia tadi cuek, antisosial, tidak punya lagi kemampuan observasi. Nah ini ternyata kalau kita lihat banyak sekali karakteristik ini yang mungkin terjadi bukan hanya untuk anak-anak. Orang dewasa pun, makanya tadi dikatakan ini generasi bisa di segala umur. Nah lanjut Ibu, apalagi nih Bu Ellen, karakteristik dari generasi menunduk ini? Nah generasi menunduk ini karakteristik lainnya di asosiasikan dengan dia menunduk, berarti orang-orang yang gampang menunduk pada keadaan. Tidak punya daya juang, gampang patah. Sehingga kalau ada masalah keadaan yang memberatkan dia, generasi menunduk ini cenderung mengambil jalan keluar yang instan, yang tidak berpikir panjang, dan bahkan gampang putus asa. Ya itulah karakteristik lain daripada generasi menunduk ini. Jadi hati-hati betapa terkadang kita menganggap hanya hiburan, atau saya bekerja, saya belajar dengan gadget saya, tapi ternyata tanpa kita sadari sudah melemahkan kita secara manusia bergantung sekali banyak kepada gawai kita. Umpaknya dalam mengingat-ingat jadwal pun, kita sudah tidak punya kemampuan mengingat, jam berapa saya harus ketemu siapa, karena bergantung pada notifikasi atau alarm. Betul, yang ada di gadget kita. Yang ada di gadget, kan suka ada pengingat-pengingat, kita bergantung. Sehingga kita jadi tidak lagi memakai banyak otak kita, yang memori kita semua pindah ke gadget. Dulu kita suka disuruh ayat hafalan ya, supaya mengingat ayat-ayat. Jadi ketika kita tidak pegang kitab suci, kita ingatnya sekarang sudah tidak terlalu lagi ditekankan, karena mau cari ayat apapun tinggal di tengah-tengah. Nah, ketergantungan kita kepada gawai ini atau gadget inilah yang membuat kita akhirnya menjadi generasi menunduk. Wah, ternyata banyak sekali nih karakteristiknya, dan kita bisa lihat dampaknya ternyata tidak selalu bagus kalau gadget digunakan tidak sesuai dengan waktunya. Kita masih akan membahasnya Ibu Ellen dan juga Pemirsa, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mengenai generasi menunduk. Di segmen sebelumnya kita telah membahas karakteristiknya. Kalau kita bisa lihat secara terperinci satu persatu ya Ibu Ellen, berarti generasi menunduk ini adalah orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa gadget. Dengan kata lain mereka sudah ketergantungan, ya kan? Kalau sudah ketergantungan itu pasti konotasinya langsung ke negatif. Berarti dengan kata lain, ya ada adik sih kan? Kalau adik sih berarti ada racun ya nih yang harus dibuang. Nah, kalau gitu bagaimana caranya kita sebagai orang tua, khususnya saat ini menolong anak-anak kita yang mungkin ketergantungan, atau kecanduan bisa saya bilang juga salah satunya, dengan gadget. Kita gak mau dong anak-anak kita, jadi hidupnya hanya generasi menunduk saja nih. Bang, gimana Bu Ellen? Nah, pada dasarnya kenapa orang selalu menunduk melihat gawainya adalah karena tidak ada kegiatan lain yang lebih menyenangkan dan lebih penting dari itu. Jadi, tips pertama dari saya, kalau kita tidak mau anak-anak kita menjadi generasi menunduk, ayo berikan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka sibuk. Yang tidak menggunakan gawai mereka. Contoh, dengan kegiatan luar rumah pembelajaran, klub-klub olahraga, atau les musik, atau apapun itu kita berikan mereka kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, yang kedua adalah role model dari orang tua. Jadi, ada dua sisi sebenarnya. Satu adalah bagaimana orang tua bisa menunjukkan bahwa di dalam rumah atau kegiatan sehari-hari, orang tua juga tidak menunduk terus. Ketika orang tua menunduk terus kepada gawainya, maka anak-anak akan cenderung seperti itu. Tetapi, di sisi lain, anak-anak juga perlu diberikan pengertian bahwa seringkali orang tua pun harus bekerja dengan gawai mereka. Jadi, tidak boleh porsi orang tua dan anak itu sama. Umpamanya, anak lama-papa saja pakai. Padahal mungkin mama-papanya sedang bekerja dengan gawainya. Jadi, anak dikasih pengertian bahwa ketika papa-mama di jam kerja menggunakan ini adalah untuk urusan pekerjaan. Sementara kamu, kalau urusan belajarmu sudah selesai dengan gawainmu, kamu harus tinggalkan gawai, handphonemu, kamu bermain atau mengerjakan sesuatu yang lain. Tetapi, memang perlu juga orang tua menentukan waktu-waktu tertentu di mana di satu rumah itu, satu keluarga itu ada masa time khusus yang semuanya memang harus meletakkan. Jadi, jangan setiap kali anak melihat orang tua sudah dengan gawai. Setiap kali anak bertemu orang tua pasti sudah sibuk dengan gawainya. Berarti dengan kata lain, orang tua pun juga harus memberi contoh dan konsisten pada jam-jam yang khusus, tidak dengan gadgetnya. Betul. Nah, berikutnya kita bisa menolong anak untuk mengendalikan dirinya terhadap kecanduan. Nah, trik-trik yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah kalau kamu, kan anak kita batasi. Nah, buat alarm, kita bisa set alarm untuk anak-anak kita setiap kali satu jam, apa ya satu jam saja. Kalau anak yang sudah SD ke atas ya, kalau lebih muda berarti kan lebih sedikit durasinya. Setiap satu jam, itu gawainya akan, alarmnya akan berbunyi. Oh, ini berarti waktunya saya harus berhenti. Lalu kita bisa katakan kamu satu jam bermain, atau satu jam bermain musik, atau satu jam pergi keluar, atau ataupun itu. Nanti balik lagi, kalau mau pakai HP, satu jam lagi ada alarmnya. Nah, itu bisa kita buat untuk menolong anak mengingat waktu. Kan yang sering adalah tidak tahu waktu kan, sepanjang tahu-tahu sudah berjam-jam. Nah, itu alarmnya bisa jadi pengingat. Lalu berikutnya, kita kasih pilihan ke anak. Media sosial itu jangan semua-semua, kan ada banyak. Pilih, kamu pilih satu saja. Mana yang paling kamu suka, yang teman-temanmu banyak di sana. Dan, bisa di non-aktifkan notifikasinya. Supaya anak tidak cenderung, oh ada notifikasi. Kan suka ada merah-merah itu muncul, sudah berapa chat umpamanya. Nah, itu bisa di non-aktifkan. Termasuk juga yang WhatsApp itu bisa di non-aktifkan notifikasi. Jadi, kita tidak selalu melihat ada chat masuk. Kita cenderung, kita akan cek lagi, cek lagi seperti itu. Tips lain yang kita bisa ajarkan ke anak dan juga kita sebagai orang itu bisa kita praktekan. Jangan juga terlalu sering bikin status atau mengomentari status orang. Karena kita akan cenderung, dia balasnya apa ya. Lalu kalau saya pasang foto, berapa orang yang udah like. Terus, ada yang kasih komen kan gak enak juga kita gak balas. Ada yang bertanya, ini di mana? Nah, kalau itu terus kita layani, itu yang sebenarnya menghabiskan waktu kita banyak sekali. Lalu berikutnya, ketika kita menggunakan media sosial itu, hindarilah juga menggunakan, apa namanya, terlalu banyak foto-foto diri, selfie-selfie. Sua foto, di-upload-upload terus gitu ya, Bu. Ya, dibatasi ya. Jadi, lebih ke pengendalian diri. Kalau kita ingin mendidik anak kita, mengendalikan diri, kita tunjukkan dulu kepada anak-anak. Jadi, kalau anak kita sama-sama satu sosial media, sama anak-anak. Lalu, anak kita melihat mamanya bolak-balik upload TikTok, bolak-balik upload foto, itu kan bagi anak-anak, oh berarti sesuatu yang normal. Kalau anak ini sekarang belum terlalu suka, dia ketika dia besar, dia akan lebih cenderung meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Wah, saya setuju banget tadi yang kata-kata Ibu Ellen bahwa, kita pun sebagai orang tua, bukan hanya sekedar menolong anak-anak kita ya, Bu Ellen ya, tapi kita juga harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kok, kok orang tua tidak sesuai dengan apa yang sudah perjanjian. Dan tadi ada satu, yang menurut saya ini penting, satu jam dia selesai menggunakan gadget, harus ada waktu berikutnya untuk beristirahat. Karena jangan sampai waktunya habis untuk gadget, padahal masih banyak waktu untuk belajar, beraktifitas yang lain, membantu rumah, dan sebagainya. Dan saya rasa masih ada lagi ya, Bu Ellen, cara menolong untuk anak-anak kita terlepas dari kecanduan generasi menunduk ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mengenai generasi menunduk. Kembali lagi, generasi menunduk ini bukan karena satu range tertentu, tapi bisa semua kalangan, semua umur masuk ke dalam generasi menunduk. Kali ini kita membahas bagaimana cara menolong anak kita yang sudah kecanduan, ketergantungan dengan gadget. Berikutnya apalagi, Bu Ella. Jadi, sangat tidak menyenangkan melihat anak kita yang selalu menunduk ya. Nah, biasanya untuk anak-anak remaja, mereka ini banyak karena kecanduan games. Wah, betul sekali. Karena kalau sudah bermain games itu bisa berjam-jam, mereka itu enggak sadar waktu, lupa waktu. Soalnya nanggung, Bu Elmi. Mau ngejar level terus. Mau ngejar level, mau ngejar level. Jadi, kita kasih tahu ke anak-anak, jangan atau tidak usah mencoba game yang baru. Biasanya anak remaja kan kalau ada game yang baru, viral, pengen nyoba, menchallenge seperti apa sih, lebih kepada pengen tahu awalnya. Tetapi kita sampaikan kepada anak-anak, lebih baik jangan coba-coba. Karena kalau sudah sekali mencoba, itu akan kecanduan, pengen lagi. Apalagi, si pembuat game ini kan merancang memang supaya orang dimainkan terus. Benar sekali. Jadi, akan ada target-target di game itu yang membuat si pemainnya itu merasa tercalon. Iya. Apalagi ini. Belum kalau itu game online, temannya yang dia kenal, sudah di level ini. Wah, dia pengen lomba seperti itu. Jadi, kuncinya jangan mulai aja lah. Gitu ya, jangan mulai aja. Jadi, anak saya di rumah saya selalu pastikannya, jangan mencoba game online. Karena sangat akan susah menghentikannya, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi jangan coba mulai. Nah, sekarang kan bagaimana menghentikannya. Nah, saya punya satu tips juga nih buat orang tua. Coba tidak usah pasang wifi dulu di rumah. Karena wifi itu kan unlimited ya. Anak tuh tidak punya masalah dengan kuota yang membuat dia bebas bermain sepanjang hari. Coba dengan alasan apapun, atau memang untuk kebaikan anak, wifi-nya dihentikan, diberikan kuota tertentu untuk anak yang, apa-apa yang satu bulan hanya sekian. Jadi, dibatasi ya? Dibatasi kuotanya, sehingga anak akan mikir nih, kalau saya pakai belum habis sebulan, pokoknya orang tua tidak akan isi lagi. Untuk anak-anak remaja yang memang belum punya uang saku banyak, mungkin itu bisa berhasil ya. Kita batasi kuotanya. Tapi mungkin anak remaja yang udah bekerja atau kuliah, mereka mungkin punya penghasilan sendiri. Mereka bisa beli sendiri kuotanya. Ya mungkin lebih ke pengendalian diri saja. Tapi itu tadi, kalau untuk di rumah bisa kita matikan dulu wifi-nya. Lalu yang berikutnya, kita buat kembali sih, coba kalau orang tua yang belum pernah mencoba, yang detox itu. Challenge mereka 24 jam. Ketika mereka sudah tidak memainkan gamenya, sebenarnya dalam 24 jam, itu lama-lama ini kok. Sampai terlalu jauh mau dikejar, contohnya levelnya. Lama-lama dia berhenti, seperti itu. Lama-lama untuk apa ya, karena sudah lama, lama-lama dia merasa kayak, ah udahlah, terlalu enak juga ya, gak main gadget, atau ternyata mungkin ada rasa yang lainnya. Nah, berikutnya gue Ellen. Gimana cara kita menolong anak-anak, yang sudah kecanduan dengan gadget? Dengan kata lain, dia udah sering nih, memegang sesuatu. Apa yang bisa kita gantikan dengan, untuk anak-anak, apalagi yang tadi dia detox, tidak menggunakan gadget sama sekali. Apa yang harus mereplace, menggantikan ini? Ini apa? Ada satu hal, yang mungkin orang tua sudah, lama tidak bawa anaknya ke toko buku. Oh ya, betul. Coba deh. Sebenarnya anak-anak remaja kita itu, mereka itu sebenarnya, waktu mereka dari kecil, kita kenalkan pada buku, mereka itu aslinya, itu sebenarnya penyuka buku. Percayalah. Bawalah mereka ke toko buku, biarlah mereka memilih buku yang mereka sukai. Jangan menyayangkan uang dulu, karena ini untuk anak kita loh, masa depan anak kita ya. Biarkan mereka memilih buku yang mereka sukai, untuk mereka baca. Karena biasanya, buku-buku yang dicetak itu, sering tidak ditemukan digitalnya loh, atau buku elektroniknya. Jadi memang hanya ada secara cetak. Nah, itu bisa menggantikan, kecanduan anak juga kepada gadget. Jadi kita belikan mereka buku-buku yang mereka suka. Kita juga sebagai orang tua, budaya kan juga, membaca buku. Aku dirumah. Jadi supaya anak itu pun, memiliki hobi yang baru. Hobi yang lebih positif, hobi yang lebih bagus. Karena beda rasanya ya, ketika kita membaca secara digital, dan membaca secara fisik. Dan itu juga salah satu cara, untuk mengurangi, mungkin diri kita sendiri, ya kan Bu Ellen, ataupun anak-anak kita, ataupun keluarga kita, yang sekarang sedang masuk, jadi generasi menunduk. Betul. terakhir Ibu Ellen bisa kasih kesimpulan, kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan. Orang tua yang berbahagia, menjadi tantangan yang besar, bagi kita, melihat generasi yang sekarang ini, sudah sangat ketergantungan, dengan gawai, atau yang kita sebut juga, dengan gadget. Contoh keteladanan orang tua, sebenarnya adalah kunci yang paling utama. Ketika anak-anak melihat, bahwa orang tua mereka, lebih menciptakan suasana, yang lebih bahagia, menyenangkan di rumah, tanpa gadget, itu akan membuat anak-anak, menyadari bahwa, meninggalkan gadget, akan membuat suasana rumah, lebih baik. Biarlah orang tua, pertama kali tadi, jadilah contoh, buat anak-anak, lalu yang kedua, kita tolong anak-anak kita, dengan tips-tips tadi, yang sudah saya berikan, menolong mereka, untuk meninggalkan, ketergantungan pada gawai mereka, ajal mereka untuk lebih peduli, kepada sesama, ajak ngobrol orang, ditemui dimanapun, sehingga membuat mereka, menjadi orang-orang muda, yang bersosial tinggi, suka memperhatikan, dan memiliki empati, dan simpati. Amin, terima kasih banyak Ibu Ella, dan pemirsa sekalian, gadget dibuat, untuk membantu kita, bukan untuk, menjadikan, satu penghalang kita, merkembang lebih baik, apalagi anak-anak kita, bagaimana cara kita menolongnya, tentu dengan konsisten, dan percaya, dan berdoa, kepada Tuhan. Terima kasih banyak, kepada pemirsa Hope Channel, yang telah menyaksikan, Love Your Child, di episode kali ini, tetap saksikan, Love Your Child, di episode berikutnya, karena kita akan membahas, bagaimana cara mendidik, dan mengasih anak-anak, menjadikan generasi, yang lebih baik. Shalom, dan Tuhan berkati. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati.